Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini saya akan mereview suatu mouse Ya, ini mouse Mouse yang dimana, bukan mouse gaming Cuma mouse biasa, tapi dia itu wireless Yang dimana, dari segi fiturnya Terbilang ini cukup menarik Dan apalagi harganya di bawah 100 ribu Untuk brand yang ada disini Ini, yang dimana Merakannya dari Rappo Ya Rappo sih untuk namanya ya Seperti yang ada disini, dia itu belisannya Rappo Tapi kalau dari segi brandnya Rappo Dia itu sudah dari selama Yang dimana memproduksi dari segi aksesoris PC Seperti contoh dari segi keyboard, mouse, headset Maupun yang lainnya lah Seperti contoh gambaran yang ada disini di websitenya Rappo juga Dan pastinya ini terjamin Dan juga jelas lah Karena dia itu ada websitenya Kurang lebih seperti itu Dan ini yang saya pegang Ini adalah mouse wireless Dari Rappo Merknya adalah M150 Silent 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 tersebut dari segi clicky-nya Dia itu tanpa ada suara sama sekali Jadi tidak bising lah Kalau misalkan di warnet maupun di kantor Tidak akan bising dari segi mouse-nya Kalau pada saat di klik-klik-klik Nanti di akhir video saya kasih perbandingannya Dari segi suara clicky yang ada disini Apakah silent atau tidak Kalau dibandingkan dengan mouse lainnya Kurang lebih seperti itu Dan sebelum itu Sebelum saya jelaskan apakah spesifikasi yang ada disini Dan juga mereviewnya Apakah ini bagus atau tidak Jangan lupa subscribe di pojok kanan bawah itu ya 3TG Spray Dan selanjutnya Untuk yang ada disini Dari segi packagingnya sangat menarik sekali Berwarna biru, kuning Dan juga berwarna hitam lah Ini sangat menarik Berbeda seperti di brand-brand pada umumnya Ini lebih keren dan juga lebih Bagus serta simple Dan disini Dari garansinya dari Inno Fashion Atau dipegang oleh PT Inno Fashion lah Untuk Sebagai distributor dari mereknya Rappo Sebagai contoh yang ada disini Mouse-nya Maupun keyboard-keyboard Yang lainnya Ini juga ada keyboard-keyboard Atau produk yang lainnya ya Nanti saya akan reviewnya Di video terpisah Untuk ini Tapi yang pertama Di mouse-nya dulu Di M160 Silent Untuk yang ada disini Spesifikasinya Dia itu ada semuanya Walaupun kurang komplain Nanti saya akan bacakan Dari segi website-nya aja Untuk spek ini Dan kita lanjut Dari unboxing ini dulu ya Dari segi packaging-nya Untuk yang ada disini Ada segelnya kiri-kanan Untuk saya buka ya Tinggal kita ambil aja Langsung di mouse-nya Untuk mouse-nya Dia itu ada plastiknya Dan juga di bagian sini Dia itu ada buku manual Ya buku manual Cara pemasangannya Dan di bagian dalamnya juga Di sini Dia itu ada baterainya juga Ya free baterai Baterai AA ya Bukan yang AAA Dia itu AA yang standar pada umumnya Atau standar pada jam Yang dibanding dia itu Sudah free Dan juga disini Untuk penampakan mouse-nya Dan di bagian samping baterainya tersebut Dia itu ada USB receiver atau dongle-nya Tinggal kalian tarik aja Seperti yang ada disini Dan di bagian atas yang tersebut Ada tombol on-off Dan juga ada tombol bluetooth Kalau misalnya kalian memakai Bluetooth di HP Tablet Maupun di laptop Dan juga komputer Ini bisa Tantang menggunakan dongle Kalau misalnya komputer kalian Tidak support bluetooth Silahkan pakai ini aja sih Donggle-nya Supaya bisa langsung connect Kurang lebihnya seperti itu Kita lanjut Dari segi spesifikasi Yang ada di bagian box-nya ini Cuma ada beberapa sih Yang dimana saya akan membuka Dari segi di website-nya juga Dari segi spesifikasinya Saya kasih kembali di pojok sini Untuk spek-nya ini Untuk yang ini Yang utamanya aja Dia itu support sampai bluetooth Di 3.0 Maupun 4.0 Dan juga Donggle maupun receiver Dia itu support juga Seperti yang ada disini ya Receiver-nya Serta Dia itu support untuk Windows XP 7, 8, 10 Maupun 11 Dia itu support semua Seperti yang ada disini Dan juga Dia itu simple Proke and play ya Jadi gak usah Install driver Mungkin yang lainnya Dia itu simple Bisa langsung pakai Dan juga DPA-nya Cuma di 1.300 aja Tidak bisa diganti Ke 500 Maupun ke lebihnya Cuma di 1.300 aja 1 DPA Dan juga garansinya Di 2 tahun Hmm Terpengar bagus ya 2 tahun Berbeda di brand yang lainnya Dia itu cuma di 1 tahun Tapi kalau yang ini di 2 tahun Dari innovation Jadinya aman Kalau kalian garansi Dan kurang lebihnya Seperti itu aja Dan juga spesifikasi Yang ada disini Cuma simple Si speknya Yang dimana Yang fitur utamanya Yaitu silent Seperti contoh Yang ada disini Atau saya kasih gambaran aja Di review-nya Seperti contoh Yang ada disini Berbandingan Silent dan tidaknya Di mouse lain Dan lanjut ke cara Pemasangannya Pemasangan baterai Sangat simple sekali Tinggal dibuka aja Lalu dimasukkan Seperti contoh Gambaran yang ada disini Tinggal kalian buka aja Di bagian Penutup mouse-nya Lalu kalian masukkan Jangan sampai salah Bersama minus-nya Tinggal kalian tutup Itu udah jadi Sangat simple sekali Dan juga jangan lupa Di on-kan Untuk tombol di bagian atas Sini Supaya berfungsi Simpelnya Seperti itu Dan lanjut Dari segi Body yang ada disini Dia itu simple Katar pada umumnya Di bagian kiri kanannya Dia itu polosan Di bagian tangannya Ada tulisan Rappo Atau brandnya Di bagian samping-samping Sini Dia itu ada corak-corak Sekitiga Yang dibuat Untuk kasarannya Sehingga lebih menggenggam Kalau misalnya Bergerak-gerak kiri kanan Tentangan kalian Tidak licin Jadi supaya lebih Menggenggam lah Untuk di bagian Kasaran di kiri Maupun di kanan Ini cukup bagus Dan juga di bagian Mousfitnya Dia itu ada 4 Atas bawah kiri kanan Seperti contoh Yang ada disini Dan kalau saya cek Dia itu memang licin sih Licin Sudah bagus lah Standar pada umumnya Di kalangan mouse Di harga di bawah Rp100.000 Dan kalau misalnya Kalian ingin memakai bluetooth Silahkan klik aja Di bagian tombol bluetooth Yang ada disini Selama 3 detik Maupun 5 detik Untuk mengaktifkan bluetoothnya Kalau misalnya sudah aktif Akan ada warna merah Di bagian atas sini Seperti contoh Gambaran yang ada disini Kalau misalnya aktif Dia itu ada lampunya Kurang lebih Seperti itu Dari segi penjelasan dari saya Dari segi bodinya Maupun yang lainnya Tapi Kalau saya tes di gaming Di game Valorant lah Apakah ini nyaman Atau tidak Terbilang Ini kurang nyaman Kalau aku di body Yang dimana Dari segi DPI Yang cuma di 1300 Tidak bisa dilebihkan Maupun dikurangkan Dan juga dari segi sensitifnya Dia itu juga kurang Kalau misalnya bermain game Di FPS Dan maka ada itu Ini lebih cocoknya Untuk di kantoran Maupun warnet Serta di ketik-ketik biasa Tidak untuk gaming Meskipun bisa ya Untuk gaming Tapi ya tergantung Keahlian kalian Untuk memakai mouse ini Pada saat gaming Meskipun agak berat ya Mungkin bisa opsi lain lah Yang dimana Seperti mouse gaming Dari Rappo Itu malah lebih bagus Tapi kalau ini Lebih jantung ke kantor Maupun ke warnet Intinya seperti itu Dan juga bisa dikonekkan Ke bluetooth di laptop Sebuah-sebuah gambaran yang ada di sini Untuk caranya Dan seperti itu aja Penjelasan dari saya Dan juga reviewnya Apakah ini worth it Atau tidak di harga Rp90.000an Tapi beda-beda sih Ada yang menjual di Rp90.000an Atau di Rp100.000an Tapi link yang termurah Saya kasih di deskripsi Untuk yang ini Rappo M160 Silent Terbilang ini bagus lah Untuk yang dimana Lebih sendirung Kalau ketik-ketik Dan juga di kantoran Yang dimana tersebut Lebih ke fitur silentnya Di bagian kliknya Yang ada di sini Suaranya sangat kecil sekali Dia terbilang silent lah Untuk yang ada di sini Dan juga fiturnya wireless Dan juga bisa menggunakan USB receiver Atau dongle Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Dan juga sebagai Pinspak untuk memilih Mouse wireless Contohnya yang ada di sini Rappo M160 Silent Dan juga menarikkan video lainnya Untuk mereview Merknya Rappo Mouse keyboard Dan juga yang lainnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.